Baik, saya sebenarnya juga ingin tahu dari bapak dan ibu ini ada yang punya latar belakang, bukan pasien ya maksudnya, latar belakang, apakah banyak yang sebenarnya sudah mengetahui tentang si Sofrenia? Jangan-jangan ke sini hanya, ah judulnya asoy gitu ya, ini kayaknya si Sofren gitu ya, atau dipaksa sama Budiah nih, awas yang gak ngikut gitu misalnya. Ada yang sudah tahu tentang si Sofrenia? Bayangannya kalau, eh monggo, apa itu yang dinamakan si Sofrenia ibu, nama siapa, dari mana? Jadi, saya mengenal si Sofrenia memang dari pengalaman yang sangat pribadi, sejak SMA saya mulai belajar karena di keluarga kami ada lima orang yang mengalami itu. Kemudian akhirnya saya membuat buku Amara, maksud saya untuk mengedukasi masyarakat bersama saya juga di Lengibaga kami, dokter Inu yang menjadi ketuanya. Dan itu kelanjutan dari pengalaman saya menjadi pelayanan di LKS ini. Jadi, saya sedikit belajar tentang si Sofrenia sejak SMA. Terima kasih. Saya tahu waktu saya hanya 15 menit ini, ibu membantu saya untuk mengurangi waktu saya, terima kasih. Jadi, bapak ibu pasti pemikirannya, si Sofrenia mungkin seperti ini, sudah dilihat ya. Ini kalau zaman dulu adalah orang yang mestinya tidak boleh kemana-mana diikat dan lain sebagainya. Mungkin kalau bapak ibu melihat di Pasuk, ini lebih gawat lagi di dalam kandang yang ada loh, maaf ya Mas Entut ya. Ada yang bilang gini, ini kami cuma nyontok di tempatnya di gerasi ya kok. Modelnya di kerangkeng kayak gini. Jadi, kita memang kadang-kadang tidak bisa menyalahkan masyarakat karena mereka hanya melakukan suatu yang mereka tahu. Jadi, kalau zaman dulu M.R. Kraepelin mengatakan bahwa si Sofrenia itu dikatakan sebagai demensia precox. Atau demensia yang terjadi secara awal. Orang sudah mengalami gangguan memori, tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan dari bahasa latinnya, si Sos adalah jiwa, Prinos adalah terbelah. Jadi, jiwa yang terbelah. Kalau mungkin kalau di Jawa, wayang itu dasar muka gitu ya. Jadi, banyak sekali berbagai macam pikiran, kemudian suara-suara yang berbicara mungkin di kepala. Kalau kita mengatakan sebagai totop eko. Atau suara yang bergemal. Jadi, di dalam dirinya ada yang mengatakan kamu tuh jelek. Atau malah ingatkan kamu tuh cantik banget, kamu pindah banget. Sehingga bisa muncul sebagai suatu wakil kebesaran. Atau katakanlah yang, kamu tuh masuk sumur aja, kamu tuh gak ada gunanya. Sampai akhirnya benar-benar ada pasien yang masuk ke sumur untuk mengagir hidup. Ada yang bisa tertolong, ada yang tidak. Baik, prevalensi si Sos frame itu di seluruh dunia. Juga termasuk di Indonesia. Nah, itu ada 1% sampai 1 per mil. Di sini ada berapa orang ya? Yang daftar berapa, Bu? Saya menghitungnya mungkin ya sekitar. Lebih lah, Bu. Cukup banyak di sini. Dikalikan aja 1% atau 1 per mil. Satu dua, janganlah ya. Tapi itu adalah hitung-hitung secara statistik. Kemudian terjadi antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi jangan gaya sebagai laki-laki. Oh, kamu perempuan lebih cenderung mengalami si Sos frame-nya. Tidak. Tapi bawa onsat lebih dulu pada laki-laki, iya. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang mungkin dari SMP, SMA kok sudah ngalami. Laki-laki kita patut curiga ya. Duh kok dia bilang bahwa dia mendengarkan suara-suara. Atau merasa dibicarakan. Atau diikuti. Ada yang kalau di luar negeri diikuti oleh FBI, CIA, atau CIA, atau FBI. Sedangkan di sini diikuti intel. Misalnya seperti itu. Jangan-jangan kita hanya mengatakan seperti itu. Baik, penyebabnya ada banyak. Jadi ada kerentanan spesifik. Mengapa satu, dua orang istilahnya waktu katakanlah gampang saja tsunami. Kehilangan keluarga, rumahnya rusak. Kemudian istilahnya tidak bisa membiayai kehidupan seni hari. Tapi biasa-biasa. Ada yang baru kematian kucingnya. Besoknya gangguan psikotik. Karena ada kerentanan spesifik tadi. Ada yang ujian atau ulangan dapet jelek. Kok sudah mengalami gangguan psikotik. Kemudian mengalami isofrenya itu. Ditolak cintanya misalnya. Yang lainnya pindah. Wung playboy gitu ya. Ganti. Misalnya hari ini senang sama si Ani. Ditolak besok sama Siti. Ditolak lagi besok sama Sri. Santai aja dia. Tapi ada yang baru satu kali ditolak sudah. Sudah melanggali gangguan. Kemudian juga ada gangguan pada otak. Neurotransmitter, serotonin, dopamin. Yang berkurang, naik, tidak seimbang, dan lain sebagainya. Kemudian faktor psikosikosial. Ekonomi. Permasalah-permasalah keluarga. Pertengkaran adik kakak. Sibling rivalry dan lain sebagainya. Juga keturunan. Ada yang mengatakan itu banyak yang sakit. Tapi tidak ada apa-apa. Ibu sehat. Malah ibu yang. Ibu siapa tadi ibu? Boleh ya. Jadi ibu baik-baik saja. Malah ibu sekarang jadi caregivers ya ibu ya. Luar biasa ibu. Tapi banyak yang baru misalnya. Keturunan tidak ada apa-apa mengalami gangguan. Nah itu juga istilahnya salah satu penyebab. Nah ini karakteristiknya waham merasa sebagai yang the chosen one. Ada yang mengatakan menjadi Imam Mahdi. Ada yang merasa menjadi Nabi Muhammad. Ada yang malah jadi istrinya Nabi Muhammad. Ada yang jadi putrinya Nabi Muhammad. Itu banyak sekali. Kalau kita misalnya ingat ada yang namanya Lia Eden ya. Dia malah itu seperti yang terpilih. Tapi kok ya banyak yang percaya. Jadi yang gangguan siapa? Semuanya. Halusinasi. Pertama-pertama cuma dengar suara angin. Sepertinya kok kalau ada angin nanti ada bencana terjadi. Kemudian setelah itu anginnya berubah jadi orang yang bicara. Pertama lembut, baik, muji-muji. Lama-lama suaranya tak minum darahmu. Tak hisap semua nyawamu. Misalnya seperti itu. Dan itu terjadi betul. Iya kan? Sudah lama berkecimpung dengan pasien jadi ketularan. Biasa nih bales dendam beliaunya. Dulu yang diangkatkan membuli siapa ya Pak? Berdua saling buli. Bicara tidak nyambung. Biasanya ditanya namamu siapa. Saya akan menjadi orang hebat. Itu sudah irrelevant. Kok persis banget ya tadi sama seperti Mas Endot. Aduh gimana gak persis ya. Sejak tahun 2002 saya jadi dosen di sini. Jadi baru 17 tahun ya. ABG. Kemudian perilaku kataton. Ada pasiennya bukanlah itu jadi Buddha. Begini. Ditarik itu balik. Sox low motion besok gak selesai-selesai. Kejalan negatif. Tidak mau keluar kamar. Tidak mau mandi. Tidak mau makan. Atau yang mohon maaf ya. Sampai BAB, BAK. Di dalam kamar. Kemudian perilaku yang aneh. Aduh jangan dibayangin ya. Fasial tapi pakai ee. Pakai fesis gitu ya. Jangan dicoba di rumah ya. Tidak mau. Bagus. Hari ini sudah di rumah. Kalau di deketin cuma diem aja. Nah kalau menurut peraturan di Asno Pink. Sastical Manual of Master Dish Order. Itu 6 bulan. Tapi kalau yang digita. ICD 10 sekarang ada ICD 11 ya. Itu hanya 1 bulan. Jadi ada perbedaan. Namun demikian tidak usah dicari perbedaannya. Tergantung referensi yang kita pakai. Bukan gangguan mood. Bukan bipolar. Bukan skiswafek. Jadi bukan campuran dengan yang ketawa-ketawa. Yang happy banget. Sampai cetobis. Tiba-tiba pasien bukarlah yang bipolar. Yang manik. Ada yang malah mau nyetop kereta. Untung diikuti ibunya sampai ditarik. Karena dia merasa punya kemampuan untuk nyetop kereta. Ada yang tiba-tiba di kilometer nol. Stop. Yang bingung. Sopir bisnya. Cip. Sudah dibayangkan ya. Ada yang pidato di mal. Di Jogja City Mall. Maksudnya sama satpamnya. Ditangkep. Marah-marah sama satpamnya. Biasa seperti itu. Bukan karena gangguan fisik. Dan bukan karena disebabkan obat-obatannya. Baik. Contoh aja yang sampai banyaknya suara di kepala. Dia sampai pusing sendiri. Nah ini. Jangan berpikir bahwa. Semua skisofrenia tidak bisa disembuhkan. Masih ada prosentase yang memang benar-benar sembuh. Dan bukarlah juga punya pengalaman yang sama. Ada pasiennya. Yang saya sendiri waktu itu. Sempat tidak percaya. Karena Krepelin pernah bilang. Kalau sembuh bukan skisofrenia. Kalau skisofrenia tidak bisa sembuh. Dan itu adalah pernyataan yang salah. Jadi pasiennya bukarlah itu sampai. Dia itu merangka-rangka. Takut warna orang yang merasa sama sultan itu diberi. Apa? Istilahnya ilmu dan lain sebagainya. Nguik-nguik. Mohon maafnya kayak babi yang. Begitu ya. Begitu bukanlah ketemu beberapa waktu. Saya mencari. Saya tanya sama seseorang. Kenal sama mas ini gak? Dr. Karla ya. Duh. Kok saya? Sayang mas itu. Saya kan. Dia sudah kerja. Saat itu. Jadi memang bisa membaik. Jangan. Apa ya istilahnya. Kita berasumsi bahwa. Semua seseorang itu. Tidak sesembuhkan. Baik. Nah ini mungkin ya yang pengobatan. Bahwa memang. Rawat inap. Nah gimana. Kalau mau mukul misalnya. Atau. Tadi itu. Fasial sama. Eh eh gak mau berhenti-berhenti tiap hari. Seperti itu. Apa ya. Kita tidak takut. Satu kotor. Nanti juga dia bisa sakit. Dan lain sebagainya. Ada yang mau bakar rumahnya. Ada yang mau membunuh. Keluarganya. Sudah pegang kapak. Sudah pegang kayu. Dan lain sebagainya. Eh harus renggat tiap. Obat-obatannya adalah. Obat-obatan tak psikotik. Ya. Karena tadi. Ditandai dengan wakum. Dan halusinasi. Nah. Mungkin contohnya ya. Adalah antisikotik yang lama. Kita mengatakan sebagai. Antisikotik yang tipikal. Sebenarnya dari bahasa Inggris. Typical. Bertiple. Contohnya adalah haloperidol dan kerupung mazin. Nanti akan dijelaskan oleh. Dr. Ahadi dan Bapak Argus. Nanti yang seperti apa. Harganya berapa. Dan lain sebagainya. Saya bercontoh sedikit. Dan ini ada yang. Typical. Atipikal. Ini adalah golongan terbaru. Harganya. Rata-rata 4 kali lipat. 5 kali lipat dari yang. Tipikal. Contohnya. Arisperidol. Olanzapin. Kotiapin. Arisperidol. Kotiapin. Dan lain sebagainya. Nah. Bukan hanya pengobatan. Kita juga. Menyarankan adalah. Terapi-terapi psikososial. Maksudnya apa. Jadi mereka. Ditingkatkan. Keterampilan sosialnya. Rasa percaya diri. Keterampilan. Kemudian komunikasi interpersonal. Karena bisa saja. Pasien-pasien. Kalau tidak beraktifitas. Nanti kejalannya juga. Tambah memburuk. Dan. Mulai menari diri. Sampai akhirnya. Sama sekali. Tidak bisa. Melakukan aktivitas yang berarti. Ini Pak Hadi sudah. Sangat. Berpengalaman. Saya tahu bahwa. Di gerasinya juga ada. Rehabilitasinya ya Pak. Ini. Saya juga. Salah satu pelanggan telur asingnya. Karena memang. Emang. Apa. Enak sekali. Nanti silahkan. Saya ikut promosikan ya. Pak Hadi. Baik. Nah ini. Bagaimana pembiayaan. Rawat inap. Rawat jalan. Apakah hanya untuk pengobatannya saja. Bagaimana dengan biaya transport dan lain-lain. Kebetulan. Ini ada beberapa pengalaman dengan pasien. Untuk biaya transport saat itu. Ini dari gunung itu. Sampai harus menjual tanah. Karena memang tidak punya biaya lain. Saat itu memang. Pertama. Belum era BPJS. Namun demikian. Bapak Ibu bisa. Istilahnya. Memikirkan. BPJS. Membiaya transportasi gak ya. Kemudian Anda. Nanti rehabilitasi bagaimana. Yang lain-lain bagaimana. Ini contoh saja ya. Ini contoh pertama gerasinya Pak. Empat puluh pasien. Fasa aku tiga hari nih. Wah ini kok. Kayaknya murah banget ya. Sebelas ribu sekian. Dengan dibandingkan tiga satu. Ini saya bilang tadi. Empat lima kali empat. Ini hanya biaya ubat. Seolah-olah ini adalah. Ubat-ubatan tadi yang terbaru. Harganya memang lebih mahal. Yang katanya efektifitasnya sama. Tapi mungkin yang belum dipikirkan. Nanti kalau ada efek samping. Karena ubat-ubatan yang tipikal. Atau yang lama tadi. Efek sampingnya banyak. Ini memang belum ada laporannya. Nah ini rumah sakit jiwa Rio nih. 85 pasien di sprint. Ini juga jaraknya sedikit sekali. Jadi yang dengan tipe lama. Tiga ratusan. Yang tipe yang baru. Ini jaraknya sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini cuma gambaran ya. Nah ini. Yang Sulawesi Utara. 50 pasien. Ini prosentase penurunan. Positif dan negatif sintom. Of skisofrenia. Ini tumpuk alopiridokuminasi. Ini ternyata memang. Untuk yang apa ya. Risperidon lebih baik. Jadi memang ada banyak hal. Yang harus dipikirkan. Bukan hanya segedar penyelitian. Nah ini yang Surakarta. Ini sebetulnya bisa menjadi. Pemikiran. Tapi ini sekali lagi tahun 2012 ya. Tidak terlalu baru sekali. Namun rata-rata. Untuk rawat inap 11-20 hari. Pada 30 persen pasien. Ini kurang lebih. Biayanya. Di rata-rata ya. Ada yang pakai. Tipikal. Ada yang pakai. Tipikal. Ada yang pakai. Tadi. Terapi listrik dan lain sebagainya. Ini ternyata. 1,8. Kurang lebihnya. Nah nanti mungkin bisa. Dipicarakan. Dengan. 3,8. Di rata-rata. Ringkasan apa yang saya sampaikan. Pertama adalah. Sizofren adalah gangguan jiwa berat. Dan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Ini tidak seperti flu. Satu minggu selesai. Tidak. Bahkan. Untuk yang baru pertama kali diderita. Saran kami adalah pengobatan. Sedikitnya adalah 6 bulan sampai 1 tahun. Yang sudah berat banget. Kita malah sarankan 2 tahun. Ada yang sampai kita sarankan 5 tahun. Ya. Dan. Dalam pemberian pengobatan. Tidak hanya. Sekedar harga obat. Tapi juga aspek biopensipus sosial. Dari pasien. Termasuk dari keluarganya budaya. Bagaimana kalau harus nunggu. Bagaimana nanti juga. Istilahnya. Kalau yang sakit adalah. Tulang punggung keluarga. Bagaimana kita memikirkan penggajiannya. Dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan disambung dengan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.